Halo sahabat Pianer, gimana kabar di pagi hari ini ya? Saya ingin melihat postingan daripada Mbak Doris sebagai duta GCV. Ya, punya pengaruh lah ya, karena beliau adalah salah satu pencetus GCV ya. Kita lihat apa yang dia posting sejam yang lalu. Selamat yang sebesar-besarnya kepada Saudi Arabian Cafe yang telah mendukung GCV dengan 13.159. Kerja bagus, saya sangat senang melihat komunitas Arab mulai melakukan butter GCV. Wow, ini Mbak Doris ya, ini Mr. Fares yang di-mention sama Mbak Doris. Berita hangat, Cafe Jaringan Pi di Arab Saudi selamat Pi Network Cafe telah dibuka di Arab Saudi. Tepatnya di kota Jeddah. Ini adalah proyek pertama yang sukses dan awal dari awal yang kuat. Kami berusaha menyebarkan semangat harapan di hati. Yes. Wah, keren ya teman-temannya. Itu sejam yang lalu. Jadi masih seputar GCV. Memang ajaran Bu Doris ini sangat menarik. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang hal penting tentang Planet Talk. Here are the update details for the upcoming video. Batering Event di Filipina. Malaysia Merchand support GCV. One COVID-19. COVID-19. Ini ya. Keren ya. Men-support Pi semua. Mantap ini teman-teman. wah ini ya Merchant Malaysia Support GCV USDT Butter Payment 60-40 ini apa ini gold atau apanya kita bisa hubungi loh ini krim ya ini ya teman-temannya wah sudah pada ramai ya di media sosial bisa dihubungi lagi 2 hari Malaysia juga ya kalau ada gold ya saya bisa barter lah ya 3 hari yang lalu Mbak Lumari ini barter apa ini hari ini Bapak Jomar Galego berkontribusi lagi pada data blockchain dengan membeli pakaian bekas daripada GCV lain yang kemudian dijual kembali di tokonya untuk pembayaran sebagai pay jadi jual beli pakaian dengan harga GCV ya yang tadi itu teman-teman Arab ya cafe mbak Doris mbak Doris ini benar gak ini ya saya baru saja melihat ada toko Vietnam yang menjual sepeda motor listrik seharga 1.500p dikatakan ini adalah harga diinginkan pembeli mari kita lihat berapa harga sepeda motor serupa di Kanada harganya CA 500 dolar jadi harganya harga yang mereka minta kira-kira 0,25 USDT ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan untuk dirintis perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan visi jangka panjang dan akan menghambat perkembangan ekosistem bayangkan jika harga sekitar 0,25 dolar semua piner hanya bisa membeli 1 sepeda motor atau mungkin sebuah sepatu lalu bermain dan selesai intinya kita men-support GCV aja ya teman-teman ya masuk Bang Dema juga ya sebagai ya dipanggil sekjen ya bukan saya ngangkat-ngangkat diri loh ya lihat di komentar 5 hari ya ini barter terbaru rekan-rekan pioner semuanya hari baru dengan berita komunitas penetok disorot dengan kegiatan perintis untuk menyebarkan nilai Pi Network luar biasa senang dengan mengetahui kegiatan positif komunitas penetok dipilih pin pada tanggal 28 Juli menyelenggarakan acara pembayaran barang dengan Pi menurut GCV merupakan langkah maju yang luar biasa jelas menunjukkan semangat loporan tekat untuk membangun Pi semangatnya nih wah wanita-wanita yang keren berdagang dengan Pi ya oke ya lihat teman-temannya inilah teman-teman kita yang men-support ya oke jcv ini lima hari ck.co channel baru Mbak Noni Dari Republik Melakukan barter Indonesia Men-support barter Jangan sampai kita sendiri Tidak mau support Kita harus support Oke ya teman-teman Pioner semuanya Tetap semangat Salam sukses Tetap fokus Kita bersatu untuk menang bersama